Ibu adalah segalanya, hiburan dalam kesedihan kita, harapan dalam penderitaan dan kekuatan dalam kelemahan. Kuat sendiri diambil dari Khalil Gibran. Benar gak sih mbak? Benar ya kayaknya ya. Kayaknya benar-benar ibu itu jadi tumpuan harapannya. Dan ibu juga menjadi apa ya? Sumber kehidupan. Sumber kehidupan, negara yang kuat, lahir dari ibu yang kuat. Keluarga kuat juga dari ibu, masyarakat kuat dari ibu. Benar-benar kita ini gak boleh main-main ya perannya ya mbak? Gak boleh main-main karena menyangkut kehidupan satu generasi ya. Katanya lebih baik kalau kita katanya membesarkan seorang anak laki-laki hanya seorang anak laki-laki. Tapi kalau membesarkan anak katanya perempuan yang nantinya akan menjadi ibu, kita sebenarnya membesarkan satu generasi. Saya dengar juga kayak gitu sih ya. Tapi menjadi seorang mbak Ali yang selain menjadi seorang ibu, sebentar lagi tiga orang anak. Tetap cantik, tetap kulitnya bagus sekali dari dulu dan bisa menjaga badannya tuh dari anak pertama sampai anak ketiga nanti. Ini selain sama aja mbak, ini resepnya apa sih? Ngapain aja? Harus dibagi gak boleh disimpan sendiri dong? Makanannya, olahraganya. Apa yang paling penting untuk menjaga kecantikan dan kesehatan? Aku tuh dari sebelum menikah memang sudah olahraga, sudah ngikutin ritme olahraga, pilates, yoga. Karena aku gak kuat yang kardio yang terlalu lari-lari, yang terlalu fisik gitu. Jadi memang aku cocoknya untuk pola hidup dan juga tubuh aku itu jenis pilates ataupun yoga. Terus aku maintain sampai ke anak kedua, terus lama-lama kok waktunya berkurang. Terus yang anak ketiga ini jujur aku olahraganya berenang aja, yang ada aja gitu, berenang. Terus kemudian juga yang mungkin main sama anak, anak dua laki itu kan gak bisa duduk ya. Gak bisa duduk diem, aktif ya. Nah, apalah, ntar kadang mereka main di taman maunya lari-lari gitu-gitu. Jadi kalau gak punya banyak waktu untuk keluar dari rumah untuk olahraga, mainlah bersama anak. Main sama anak, aktif bersama mereka. Iya, itu sportnya aku. Sport jantung juga kan kadang-kadang berdekan. Kardio juga ya, sport jantung jangan mati deg-degannya. Sama ya fisik juga kan, yang gendong loh, yang main, yang ngangkat-ngangkat mereka gitu. Dan ya tentunya juga harus gizi seimbang ya, makanan sehat. Makanan apa aja? Aku coba untuk melakukan itu ya, gizi seimbang makanan. Apalagi sekarang kan lagi hamil, jadi mungkin dia di stage ini kita perlukan makanan yang highly protein atau zat besi atau apa itu aku sesuaikan gitu. Jadi kalori tinggi dibatasi tetap? Jadi aku percaya gizi seimbang itu disesuaikan dengan kebutuhan si tubuh gitu. Kayak misalkan sekarang aku lagi hamil. Di kehamilan aku di usia 7 bulan ini, berarti yang dibutuhkan sama si bayi ini apa? Itu yang aku penuhin, itu yang aku banyak. Bukan untuk ibunya gitu ya. Mumpung lagi hamil, katanya makan untuk berdua. Akhirnya berat badan jadi begitu drastis, naik, bahkan ada sampai 30 kilo. Tapi aku lihat Alia naik itu nggak banyak, 10 kilo, 12 kilo. Yang pertama aku lebih banyak juga sih waktu hamil. Yang pertama aku banyak, naiknya tuh sampai berapa ya? 19,5 kilo kalau nggak salah. Tapi baliknya cepat banget. Iya, karena breastfeed itu. Jadi segala, aku tuh makan banyak banget. Kalau tanya keluarga aku, ih beneran. Kalau tanya keluarga aku, semua tuh aku makan banyak. Tapi mungkin yang tadi, karena proteinnya yang tinggi, kalorinya nggak yang tinggi. Tapi semua yang tadi, gizinya yang seimbang. Disesuaikan sih. Jadi misalkan mungkin ada orang-orang yang memang dia perlu kalori tinggi. Mungkin ada orang yang perlu zat besinya tinggi. Atau protein yang tinggi. Nah, tapi juga kan itu tuh juga ada di Google bisa kan. Di gizi seimbang atau apa itu. Bisa. Dan juga sekarang udah banyak dokter-dokter gizi. Terima kasih ya. Sudah banyak kok. Sudah banyak. Dan masyarakat sehat dari main cast juga sudah ada. Jadi memang menjadi seorang ibu ya tadi kita katakan kan sebagai sumber kehidupan, kita tuh sebenarnya nggak punya waktu juga untuk sakit. Bayangkan kalau kita sakit. Sedangkan, the whole kids are relying on us gitu kan. Gimana kita bisa optimal nemenin mereka kalau misalkan kitanya juga dalam keadaan tidak fit gitu. Emang berat sih. Cuman nanti setelah udah ada ritmenya dan harus try to enjoy every moment all the way itu adalah energi positif. Dan juga aku percaya energi positif itu yang bisa kasih kekuatan buat energi, buat tubuh kita gitu. Buat mindset kita terutama. Supaya ngejalanin ini tuh nggak kerasa beban sama sekali. Tapi malahan enak. Dengan nutrisi yang seimbang pada saat menyusui kedua anak-anak Erlangga, Simas dan juga Sakti. Banyak kan yang beranggapan bahwa makan apa aja air susu ibunya pasti baik. Juga tetap dijagakan nutrisi yang masuk pada saat proses menyusui. Aku coba tetap menyesuaikan dengan kesukaannya aku. Cuman mungkin ada keadaan-keadaan dimana contohnya waktu aku Erlangga itu aku Erlangga tuh anaknya alergi gitu. Jadi ada banyak sekali makanan yang aku tidak bisa makan. Jadi aku harus ganti resepnya supaya... Pada saat proses menyusui ya? Selama dua tahun itulah aku coba tahan gitu. Supaya dia nggak terstimulasi sama faktor alergennya dia. Supaya build up dulu imun sistemnya. Terus kemudian pelan-pelan baru kita challenge. Lain lagi sama Sakti. Sakti dari kecil udah aku challenge gitu. Jadi karena itu dia tadi pola tubuh mereka berbeda. Dan juga apa namanya aku juga challenge-nya berbeda gitu. Supaya optimal dua-duanya gitu. Memang kita harus kreatif. Harus sangat mengenal anak juga ya. Setiap anak yang berbeda ini ya. Dan juga kita kalau bisa konsultasi aja. Sekarang kan udah zamannya teknologi. Kita bisa konsultasi via telpon, via email, via segala macam. Kita bisa banyak sekali ngeliat apa sih yang parent lain lakukan. Kalau anaknya tuh kayak begini gitu. Jadi tentunya yang paling tahu mengenai si anak sendiri itu adalah orang tuanya sendiri. Iya mamnya sendiri ya. Karena kan mereka... And dad. Nanti yang papi di rumah ntar ini lagi. Iya. Kenapa nama aku nggak disebut ya? Hanya mami doang ya? Iya kan pasti insting, feeling seorang papa mama itu kan sangat kuat gitu ya. Namanya juga anaknya sendiri. Nah itu hal-hal kayak begitu tuh yang juga harus ada di keseharian si anak gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi gizi seimbang juga pola pengasuhan seimbang. Istirahat. Ada me time juga pastinya? Buat ibunya. Pasal nggak ada me time buat diri sendiri? Paling tidak? Aku paling me time aku... Yoga kayaknya sih ya pada saat me time juga di pilates itu ya. Karena itu cuma satu jam aja. Tapi dalam kita mengatur pernafasan kita. Dalam kita apa namanya tuh ya ini kita ya apa nyatu sama diri sendiri gitu ya. Relaksasi banget ya sekaligus keluarga. Relaksasi juga di sana. Pengaruh banget. Apa kabar dengan Yayasan Tunggadewi dan Satu Indonesia? Kemarin baru rapat sama Yayasan Tunggadewi. Kita full team. Oh nggak sih? Belum... Kenapa buka Yayasan yang ingin membantu anak-anak, ibu-ibu yang saya juga dulu ingat bagaimana awal-awal pada saat belum berkeluarga ya dari Tunggadewi di rumah Pintar Cikias. Awal mulainya di sana. Apa kabar mbak? Baik sih Alhamdulillah kita mau ada proyek lagi. Lagi membangun satu apa namanya sarana dan prasana gratis untuk masyarakat di Bandung. Insya Allah ini kita lagi dalam tahap pembuatan dan Insya Allah sebelum akhir tahun inilah rampung gitu ya. Dan kemarin juga baru rapat. Kita selalu intensif komunikasi di grup gitu. Ada grupnya jadi... Masih yang lama-lama ya teman-teman lama semuanya. Iya lama-lama itu juga. Nggak kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Kita tetap mendedikasikan diri kita. Tinggal bertambah karena semuanya ada suami sekarang dan punya anak-anak. Dan punya anak-anak. Jadi kita kalau rapat itu udah makin banyak ininya. Ada neninya, ada asisten rumah tangga, juga ikut di dalam. Semuanya campur di situ. Tapi ya memang itu udah menjadi komitmen kami ya. Terutama aku sama Mbak Anissa juga emang kebetulan passion kita sama di sosial gitu. Jadi memang kita pengennya tuh terus bisa meneruskan. Ah ya namanya juga passion ya tentunya. Banyak sekali cita-cita mimpi yang kami ingin jalankan gitu. Dan kami ingin sekali bisa berkontribusi baik di segi sosial ataupun juga pendidikan, kesehatan. Kesehatan khususnya di bidang perempuan dan anak gitu ya. Jadi itu tentunya masih menjadi fokus. Tetap pokoknya itu menjadi fokus. Kalau toh masih bergerak lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Karena anak-anak menjadi fokus dulu saat ini. Balia, momen menjadi seorang ibu. Indahnya menjadi seorang ibu. Momen apa sih yang sampai saat ini yang begitu penting, yang tidak terlupakan menjadi seorang ibu? Tentunya buat aku banyak sekali pasti. Terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Tapi aku gak tau kenapa paling berkesan itu tentunya pas saat mereka lahir ya. Sampai sekarang aja tuh gak tau mungkin ibu-ibu yang lain kayak gitu juga gak sih. Tapi setiap kali habis mandiin anak ya. Sampai erlangga pun yang gede udah habis mandi pake anduk gitu tuh aku terbayang lagi. Waktu dia baru lahir diandukin ditaruh di dada yang mau IMD itu. Jadi buat aku kayak hal itu tuh terinyang lagi. Dan setiap hari aku ngelakuin itu mandiin anak itu terus ngeliat lagi teringat itu lagi. Dan bersyukur wah anakku sekarang dari dulu dia baru lahir sekarang dia udah seumur ini gitu. Itu buat aku sih dan itu setiap hari ada. Gak tau kenapa setiap kali habis ngeliat mereka pake andukan aja tuh udah kayak keinget waktu lahiran itu gitu. Luar biasa ya perasaan itu ya ada makhluk yang dipercayakan kepada kita manusia yang begitu mungil untuk hadir yang bagian dari darah daging kita. Luar biasa ya nunggara Tuhan ya mbak. Luar biasa sekali. Buku yang dibaca? Iya buku cerita anak. Buku cerita anak. Lewat masa-masa yang buku-buku kuliah, buku-buku biografi. Semua tentang anak-anak. Semua tentang anak-anak. Buka apa mbak? Dibagi dong buat keluarga Indonesia. Kebetulan Erlangga itu di sekolahnya setiap hari dia pasti minjem buku di perpustakaan. Jadi lumayan banget aku gak beli-beli buku. Tapi aku bilang sama dan Erlangga juga karena udah kebiasaan seperti itu dia juga ada buku-buku yang dia pinjem. Tapi kalau buku aku sendiri yang aku baca mirip-mirip kayak begini nih. Without Spanking Orieling ada No Drama Disiplin sama The Whole Brain Child. Jadi kita memahami tentang. You saw about parenting sama buku anak-anak ya mbak ya? Iya sama komik-komik. Bukan komik maksudnya buku cerita anak gitu yang tentang feeling. Jadi misalkan. Sekalian tuh makanya buat papi yang bacain mbak ya? Iya. Buat reading time papinya. Papinya selalu setiap malam reading time. Jadi both sides. Oh papi ibas ternyata ya? Iya. Lah papi ibas luar biasa ternyata. Iya saya juga bersyukur juga sih papinya. Kadang-kadang kita kepengen mungkin ngurusin yang lain atau saya makan pengen ngemil atau apa. Udah anak-anak baca buku sama papinya gitu. Karena justru pas lagi malam itu praktis buat ini juga kan bonding time mereka gitu sebelum tidur gitu. Saya maunya sih 2 jam acaranya nih. Haa. Di penghujung acara. Tips. Iya. Pesan-pesan untuk keluarga Indonesia di Happy Parenting. Mbak Lia silahkan. Pastinya menjadi parent itu gak mudah ya. Banyak sekali tantangan. Dan juga di era global seperti ini tantangan itu semakin banyak gitu. Kita apa namanya tidak bisa membiarkan anak kita besar dengan sendirinya ataupun juga mengikuti zaman tanpa ada norma-norma yang tidak kita tanamkan gitu. Jadi kita harus tidak boleh give up sama keadaan. Tidak boleh give up sama keadaan yang membuai gitu. Jadi kita harus bisa menanamkan norma-norma penting buat anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang pribadi yang baik. Yang bermanfaat juga tentunya dan berguna. Dan menurut aku mereka juga bisa memiliki apa ya budaya negaranya. Cinta. Cinta akan. Nasionalismenya itu harus tinggi juga ya Mbak Lia. Terima kasih banyak Mbak Lia. Terima kasih. Raja saya Yudhoyono. Tetap sehat untuk anak ketiga. Biar semuanya lancar. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Salam hormat buat Pak Pibas. Iya baik. Pepo Memo. Pepa dan Memang. Terima kasih banyak. Baik. Beruntunglah kita yang bisa membelai rambut anak-anak dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Beruntunglah kita yang merasakan panggilan, suatu panggilan istimewa, yaitu ibu. Sebuah kata yang menguatkan. Sebuah kata yang menghibur. Sebuah kata dengan sejuta makna dan rasa. Dan di atas semuanya, bersyukur karena kita semua bisa mencicipi indahnya menjadi ibu. Sebelum berpisah, simak tips Happy Parenting berikut ini. Ibu memiliki arti penting dalam keluarga. Sehingga banyak negara memiliki tradisi untuk menjembatani warganya dalam menunjukkan cinta pada ibu. Di Sweden misalnya, rasa sayang pada ibu diwujudkan. Bukan hanya pada ibu kandung, tapi juga ibu pada umumnya. Di negara itu, ketika perayaan hari ibu, anak-anak ikut menjadi relawan palang merah Sweden. Untuk membuat bunga-bunga kecil dari plastik dan menjualnya. Hasil penjualan itu kemudian diberikan kepada para ibu yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan. Menjadi ibu adalah anugerah terindah seorang perempuan. Karena padanyalah Tuhan membutuhkan. Terima kasih juga untuk klub yang sudah mensponsori acara kita. Pada hari ini, Klub Air Mineral Berkualitas, kolaborasi dari Indokut Asahi. Dan juga terima kasih kepada Melandas Furniture yang sudah mensponsori acara kita pada hari ini. Dan juga Meme Salon yang sudah memberikan voucher kita pada hari ini. Kepada narasumber kita, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Novita Tanri. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.